kita cek hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya mamanya Gibran itu di youtube channel Gibran Hafif untuk kali ini sore ini aku mau buat nasi kuning manado tentunya kita harus menyiapkan bahan-bahannya dan saya sudah menyiapkan bahan-bahannya untuk kali ini untuk anda mari kita cek disini aku sudah siapin bahan-bahannya disini ini sudah aku siapin ada daun salam daun pandan daun serai beberapa ruas kuning kuning disini aku sudah haluskan bahan-bahannya ini kurang lebih satu sendok masang lagi ada jahe bawang putih sama bawang merah yang sudah aku haluskan oke kita lanjut untuk cara membuatnya mari kita cek kita kembali lagi ini aku sudah lelelkan satu sendok masang yang mentega amanda kalau muda-buna mau pengen pakai margarin juga bisa jadi saya sarankan kalau untuk pakai margarin yang gede alkabet ini itu hanya untuk dimakan bukan yang untuk dijual ini jahe bawang putih sama bawang merah yang sudah saya haluskan ini jahe bawang putih sama bawang oke biar wangi waktu saya lembut ada kembali apa-apa yang harus saya haluskan ini kita akan sepenuhnya biar selamat ini sepenuhnya Bunda-bunda kalau punya daun beris juga lebih bagus ya Biar lebih wangit Ini aku pakai air Aku langsung cuak aja airnya Bumbunya gitu ya sampai wangit Untuk wangit untuk dimasukkan air Kurang lebih 1 liter Atau bunda-bunda Pakai setikupnya aja Untuk Berapa banyak beras yang akan dipakai Sesuai keputusan aja Kalau tidak dikasih Pada disini aku pakai santan Santan instan Aku pakai santan kara Aku pakai santan kara yang instan Ini usahakan airnya Panaskin dulu ya Bunda Kalau udah panas Nanti masukin santannya Seluruh Seluruh Pada Di sini aku pakai Beras Sebanyak Sekitar 2 liter ya Mudah-mudah Jadi aku pakai santan kara yang 200 ml bisa juga guna-guna pakai sokan kara yang 200 yang 65 mili tapi biasanya kalau pakai yang 65 mili pakai-paketnya dia kosep oke masih diadik ya ini saya mau skin kuning yang udah di parut bisa juga ditumbuh atau dihaluskan pakai cobek tapi disini aku pakai penghalus keju atau tarutan keju aku biasa pakai saringan seperti ini Bunda mungkin begini caranya pakai saringan seperti ini biar yang biar kunyitnya nggak jatuh semua tuh santennya ada kan kunyitnya yang nggak alih kasar Bunda-bunda kalau pengen pakai kunyit yang gugu kayak bikin seperti itu boleh-boleh aja cuman kalau saya lebih suka yang alami-alami enak 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 Hai garam 2 cenggung aja 2 cenggung aku pakai roiko rasa ayam satu saset aja tapi kalau kita lakukan bunda-bunda masih ingin nambah dua saset aja cukup ya sesuai takaran berasnya aja bunda kalau berasnya mau didikin banyak ya sesuai selera Oke kita tunggu sampai airnya mendidih kemudian kita masukkan berasnya Oke kita lanjut ke part selanjutnya cabainya ini aku pakai cabai sekilo dicampur sama terasi dua bungkus dicampur juga sama bawang merah tomatnya sedikit aja tomatnya tadi aku pakai sekitar enam buah begitu ya untuk campuran cabainya jangan lupa tambahin gula merah ya Bunda biar warnanya kecoklatan biar cakep oke sini untuk abonnya aku pakai ikan cakalang 4 ekor untuk campuran abonnya ada bawang putih bawang merah aku pakai cabai sedikit ditambahin gula merah sedikit aja jangan lupa ditaruh roiko rasa ayam secukupnya aja oke setelah aku bisa berbagi resep tadi kepada bunda-bunda yang ada di rumah yaitu resep nasi kuning marado dan semoga apa yang saya bagikan kepada bunda-bunda bunda-bunda di rumah bisa mencobanya dan apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat bunda-bunda semuanya dan inilah hasil terakhir oke oke sampai ketemu lagi di resep selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati